salam damai sejahtera beberapa hari ini lagi viral kisah beserta video seorang anak kecil yang mendekati paus Franciscus dan berulang-ulang menanyakan apa yang dikenakan di kepala paus Franciscus topi itu adalah suketo topi setengah bundar yang mirip labu kecil tahukah kamu apa itu suketo ataukah kamu sama seperti anak kecil itu yang tidak tahu apa itu suketo tapi malu bertanya suketo sebenarnya namanya pileulus yang adalah topi untuk menutupi kepala para biarawan agar tetap hangat di gereja dan di biara-biara yang dingin topi ini mirip dengan penutup kepala Yahudi tapi tujuan pemakaian dalam gereja katolik tidak lagi menurut aturan Yahudi penutup kepala ini terdiri dari delapan panel yang dijahit bersama dengan sepotong untayan tali di atasnya dinamakan suketo karena kemiripannya dengan setengah buah labu topi ini dikenakan oleh biarawan gereja katolik yang telah ditahbiskan yang tingkatannya dibedakan berdasarkan warna dimana paus mengenakan suketo berwarna putih kardinal berwarna merah uskup berwarna merah ungu dan imam yang lebih rendah berwarna hitam tapi para imam sangat jarang memakainya ada yang mirip suketo warna coklat dan hitam terkadang dikenakan biarawan Franciskan dan Benediktin tapi itu bukan suketo untuk perlengkapan upacara hanya sebagai penutup kepala untuk menghangatkan badan suketo ini harus dilepas jika akan menghormati yang lebih tinggi misalnya untuk menghormati kehadiran Tuhan suketo dilepas saat memasuki santus hingga Bapak kami dipakai lagi tetapi ada tradisi yang melepas sejak pembacaan Injil hingga Bapak kami tapi menurut informasi dari IWTN ini bertentangan dengan kebiasaan dan hukum yang sudah ada suketo dilepas di hadapan sakramen maha kudus yang terbuka dalam prosesi sakramen maha kudus dan selama adorasi dan pemberkatan dengan relik salib sujati suketo juga dilepas di hadapan Bapak Suci kecuali selama liturgi dikenakan sesuai dengan aturan dilepas ketika berbicara dengan Bapak Suci sebagai pengakuan hormat demikian juga dalam liturgi yang dihadiri uskup imam dan biarawan lain yang kenakan suketo harusnya melepaskannya di sakristi dan tidak bisa mengenakannya tanpa seizin dari paus tapi topik ini harus dilepas sebagai tanda hormat pada Tuhan atau yang memiliki kedudukan lebih tinggi menurut keputusan kongregasi Ritus Suci tanggal 23 September 1837 seorang uskup tidak boleh memakainya saat ia berdoa topik ini baru dikenal di abad ke-13 itu muncul pada para kardinali fresco pada lukisan berjudul Santo Francisco sebelum paus honorius ketiga dilukis sekitar tahun 1290 di atas gereja Santo Francisco dari Asisi di Asisi kemudian ditemukan suketo ada di bawah tiara yang ada pada patung di makam dari paus klemen ke-6 tahun 1352 di Lasai Sediu demikian juga perbeberapa makam dari uskup abad 15 di gereja-gereja Romawi menunjukkan adanya suketo di bawah topi uskup atau mitra dalam tulisan Yakobus Gajetanus sekitar tahun 1311 suketo disebut sehubungan dengan topi kardinal demikian juga dalam tulisan Petrus Ameli tahun 1400 demikian juga dalam gambar-gambar dan patung abad pertengahan akhir sudah terlihat adanya topi setengah bulat ini topi ini juga digunakan di luar dan di dalam ruangan dan selama kunjungan para paus ketika para paus terus-menerus memakainya topi ini juga memiliki fungsi lain lebih tepatnya itu sering diberikan sebagai semacam hadiah dari paus yang bisa menyerahkan kepada orang percaya atau paus bisa memutuskan untuk menaruhnya di kepala orang percaya sejak paus Johannes Paulus II suketo sering dijadikan hadiah kenang-kenangan sebagai tanda mata seperti pada kisah anak kecil dan video yang lagi viral di media sosial paus Franciscus berikan hadiah suketo pada anak kecil yang sakit kanker otak ini yang menurut kisah yang beredar saat perjumpaannya dengan paus Franciscus anak itu alami kesembuhan adapun kisah yang viral itu anak laki-laki itu bernama Paolo Bonavita dia menerobos naik ke podium saat audiensi dengan paus Franciscus padahal anak itu sebenarnya lumpuh dan harus dibantu untuk berjalan kehadiran paus Franciscus mendatangkan mujisa Tuhan menyembuhkan anak ini sehingga anak ini bisa berjalan sendiri dan bertanya sendiri apa itu di kepala Bapak suci Paolo telah diselidiki dokter dan dokter katakan anak ini tidak lagi memiliki tanda-tanda mengidap kanker kisah anak kecil Paolo dan topi paus suketo serta mujisat kesembuhan yang terjadi menjadi viral Tuhan sengaja membuat anak ini tampil ke depan perlihatkan kesembuhannya dan keinginan tahuan Paolo akan suketo dibuat Tuhan agar kisah mujisat ini bisa tersebar luas memberitakan karya kasih Tuhan yang menyembuhkan memberitakan Tuhan ada dan dia hidup dan anak kecil yang terlihat nakal dan topi suketo hanyalah bumbu ceritanya tapi sebenarnya pemeran utamanya adalah Tuhan yang hidup yang melakukan mujisatnya bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini bisa berikan like dan bisa komentar di kolom komentar yang ingin bagikan video ini kepada yang lainnya dipersilakan yang belum subscribe channel ini disubscribe ya yang belum menonton video kami yang lainnya bisa dicari bagian playlist yang ingin memperoleh pemberitahuan video kami yang baru hidupkan lonceng terima kasih Tuhan Yesus memberkati нее QUEEN Sampai 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 Sampai